Intro Selamat datang di channel youtube Deju Channel yang selalu memberi informasi kepada kalian tentang ide-ide bisnis yang sangat menguntungkan Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya kalian subscribe channel ini terlebih dahulu Agar kalian tidak ketinggalan video-video dari kami berikutnya Dan jika kalian suka, klik tombol like Dan jika kalian ada saran, ide atau masukan, tulis komen di kolom komentar ya Saat ini, bisnis bukan hanya bisa menarik orang-orang di usia dewasa Namun, anak-anak muda, usia remaja pun banyak yang tertarik untuk mulai berbisnis Dan menjadi pilihan karirnya di beberapa tahun terakhir Bagi kamu yang juga merasa tertarik untuk mengambil jalan bisnis Kamu harus mulai bisa mengembangkan jiwa bisnis di dalam dirimu Bakat dan jiwa bisnis pun tidak cukup untuk meraih kesuksesan dalam berbisnis Kesuksesan bisnis biasanya akan lebih ditentukan oleh karakter pribadi dari masing-masing orang Nah, buat kamu yang siap sukses menjadi seorang pengusaha Kamu harus mulai mempelajari beberapa karakter berikut ini Disiplin Jangan jadikan usia muda sebagai alasan kamu untuk tidak disiplin Ketika kamu memutuskan untuk menjalankan bisnis, hal pertama yang harus kamu tanamkan adalah kedisiplinan Dengan memiliki karakter ini, kamu akan lebih mudah mencapai kesuksesan dalam berbisnis Kenapa? Karena kamu akan terbiasa bekerja dengan fokus dan tujuan yang jelas Dan perlu diingat, kesuksesan tidak akan datang dengan sendirinya tanpa usaha yang keras Jadi, ketika kamu sudah memutuskan untuk berbisnis, mulailah tanamkan rasa disiplin pada dirimu sendiri Berani memulai Setiap kegiatan pasti punya risiko masing-masing, terutama dalam menjalankan kegiatan bisnis Banyak anak muda yang takut untuk memulai bisnis hanya karena risiko yang akan mereka dapat Jika kamu sudah mantapkan hati untuk memulai bisnis, jangan perlu melangkah mundur Cobalah terus maju dan jangan pernah dengarkan apa kata orang lain Berbisnis di usia muda adalah pilihan yang tepat Kenapa? Karena kamu masih memiliki banyak energi untuk bekerja lebih keras Kamu juga masih punya banyak waktu untuk belajar dari kesalahan jika terjadi sebuah kegagalan Ingat, salah satu kunci kesuksesan adalah keberanian Keberanian di sini bukan berarti ceroboh Kamu juga harus pandai memperhitungkan risiko yang akan kamu ambil Berpikir kritis Menjadi pengusaha berarti kamu harus kreatif dan inovatif Namun itu tidak cukup untuk menjadikanmu sukses di usia muda Apalagi persaingan bisnis kini semakin meningkat Untuk menjadi sukses, kamu juga harus mulai berpikir kritis Berpikir kritis adalah kemampuan menganalisa fakta yang ada Untuk membuat kegasan dan mempertahankannya Dan membuat perbandingannya Dengan membuat perbandingan tersebut Anda dapat menarik kesimpulan dan membuat sebuah solusi dari masalah yang ada Dengan pemikiran yang kritis, kamu bisa lebih mudah menyediakan segala sesuatu yang disukai oleh pelanggan atau konsumen Di usia muda seperti kamu sekarang Kamu juga dapat lebih mudah untuk membaca tren Selera dan juga kebutuhan yang bergerak lebih cepat dari waktu ke waktu Dengan berpikir kritis dalam membaca dan menganalisa tren Bisnis kamu akan terus berkembang Pintar beradaptasi Ketika sudah mulai bisa berpikir kritis Kamu juga harus pintar beradaptasi di dunia bisnis Seperti beradaptasi atas perubahan tren yang begitu cepat Dengan memiliki karakter yang adaptif Kamu bisa lebih mudah bertahan di dunia bisnis yang terus bergerak mengikuti perubahan Sebagai seorang pengusaha Kamu juga harus menyesuaikan diri dari berbagai kecanggihan teknologi Hingga dapat memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan Terima kritikan Banyak pengusaha muda yang sulit menerima kritikan Padahal kritikan itu bisa menjadi masukan dan pembelajaran baik buat kamu Jika kamu siap menjadi pengusaha sukses Kamu juga harus siap menerima kritikan Dan perlu diingat Kritikan bukan berarti menjatuhkan Tapi membantu kamu lebih berkembang Dengan mendengar dan menerima kritikan Berarti kamu juga siap mengakui kekurangan dan kesalahan Serta siap bertanggung jawab atas semua yang kamu lakukan Itulah beberapa karakter yang harus kamu miliki untuk meraih kesuksesan di usia muda Selain itu, ketika kamu siap menjalankan bisnis Kamu juga harus siap mengelola keuangan dengan baik Dengan pengelolaan keuangan yang baik Kamu dapat mengetahui kondisi keuangan kamu Sehingga dapat lebih mudah dalam mengambil suatu keputusan bisnis Supaya tidak ketinggalan tentang ide di bisnis selanjutnya Silahkan klik tombol subscribe Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!